Halo Youtuber, saya mau menanggapi video dari Ruang Sidang Komisi 5 DPR RI. Ada salah satu anggota Dewan dari Jambi yang mengatakan pariwisata di NTT tidak ada yang istimewa. Di setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana? Karena paling yang istimewa itu komodonya saja, Bu. Ngelihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Tapi anggarannya bukan main besar sekali. Nah, saya tidak tahu. Nah, untuk rasa keadilan, langkah bagusnya setiap anggota dikasih. Sebagai contoh umpamanya, kalau bicara tentang kunjungan wisata di Jambi tidak kalah. Kami dengan Pak Soe Penali ini punya wisata, Bu. Candi Muara Jambi itu terkenal, Bu. Tidak ada yang istimewa, paling komodonya saja. Saya mau tanya kepada Bapak anggota Dewan ini, apakah Bapak sudah telusuri semua daerah yang ada di NTT? Atau jangan-jangan Bapak hanya datang ke Labuan Bajo, paling cuma 2 jam, 3 jam di sana, lebih banyak di hotel, lalu Bapak balik kembali ke Jakarta. Terus, Bapak so-soan merasa sudah menilai semua daerah di NTT. Bapak sebenarnya sadar tidak dengan ucapan Bapak. Ucapan Bapak itu telah melukai hati kami masyarakat NTT. Ucapan Bapak yang tanpa beban itu, sudah merendahkan kami masyarakat NTT. Menurut saya, Bapak Dewan dari Jambi ini hanya menilai kami dari kulit luarnya saja. Bapak memandang NTT itu hanya sepintas. Bapak belum telusuri semua. Ibaratnya seperti ini, saya ke Paris, terus hanya 2 jam di sana, lalu setelah itu saya kembali ke Indonesia, lalu saya buat penilaian seperti ini. Paris itu tidak ada apa-apa, paling cuma menara Eiffelnya saja. Nah, mungkin ini ilustrasi untuk pemikiran Bapak yang dangkal itu. Terus terang, saya merasa heran bagaimana seorang anggota Dewan mau memberikan contoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Sementara dia sendiri merendahkan daerah lain. Jadi, Bapak Dewan yang terhormat, kami masyarakat NTT telah berjuang keras. Kami berjuang sekuat tenaga memajukan daerah kami, ya melalui pariwisata. Provinsi kami selalu dikategorikan miskin dan tertinggal. Ya, kami yang miskin dan tertinggal ini, kami berjuang keras, berusaha keras memajukan daerah kami yang sudah tertinggal, biar merata dengan daerah-daerah di Indonesia Barat, yaitu melalui pariwisata. Kami berjuang keras, tapi Bapak merendahkan kami. Bapak menganggap seolah-olah pariwisata kami ini tidak ada yang istimewa, tidak ada apa-apa di mata Bapak. Orang dari luar negeri saja mengagumi dengan budaya dan pariwisata yang ada di NTT. Tetapi ini anak dalam negeri saja menghina. Bapak mau bicara tentang keadilan. Bapak membandingkan anggaran NTT lebih besar daripada Jambi. Supaya Bapak tahu, daerah timur Indonesia itu harus lebih banyak diperhatikan. Daerah timur Indonesia itu porsinya harus lebih banyak. Karena kami sudah jauh tertinggal dari saudara-saudara di daerah Indonesia Barat. Jadi melalui pariwisata ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian kami. Kenapa Bapak harus cemburu hal-hal yang seperti itu? Bapak mau bicara tentang keadilan, inilah keadilan yang sesungguhnya. Porsi yang lebih besar itu harus di daerah Indonesia Timur. Jangan cuma bagian Barat saja yang lebih maju, sedangkan kami daerah timur ini harus tertinggal terus. Ini kalau bicara keadilan, bicara pemerataan, ya seperti ini, daerah timur harus porsinya lebih besar. Itu saya rasa sudah cukup adil. Jadi Bapak tidak usah mau mencari-cari alasan atau berpikiran negatif. Coba Bapak berpikir sampai ke arah situ. Ya supaya daerah timur maju, porsi anggarannya harus lebih besar lewat pariwisata itu agar bisa mendongkrak perekonomian. Masa saya orang yang bodoh seperti ini, orang yang biasa saja, orang yang pekerjaan saya sebagai sekuritiko, pemikiran saya bisa sampai di situ daripada Bapak yang anggota Dewan. Kami capek-capek berjuang mempromosikan daerah kami NTT ke luar negeri. Kami boleh membangga-banggakan para wisata yang ada di NTT. Kami berusaha keras biar para turis-turis atau bule-bule dari luar negeri bisa datang berkunjung ke NTT. Mereka boleh bangga-bangga, tapi Bapak malah meremehkan dan merendahkan kami. Oke, saya sempat menangkap ucapan Bapak yang membandingkan NTT dengan Jambi. Seolah-olah Jambi itu lebih unggul daripada NTT. Dan NTT tidak ada apa-apanya, NTT tidak ada yang istimewa. Paling cuma komodonya saja. Itu karena Bapak belum pesiar semua. Bapak belum telusuri semua. NTT itu tidak hanya tentang komodo dan labuan baju saja Bapak. Masih banyak. Coba Bapak pesiar ke Alor, Adonara, kemudian masuk ke Flores Tengah, Flores Timur, kemudian ke Pulau Timur juga, ke Pulau Sumba juga. Itu pasti Bapak bisa paham. Dengan segala macam keunikan, keanekaragaman budaya, atraksi budaya, kemudian kampung-kampung megalitikum dan sebagainya. Saya rasa Bapak belum telusuri semua. Bapak hanya dua jam di labuan baju, setelah itu Bapak seolah-olah merasa sudah bisa mengukur kami, bisa menilai semua tentang kami. Jangan salah ya Pak, ini saya bacakan ya. Saya bacakan, sekarang kita buktikan keunggulan NTT dibandingkan Jambi. Ini kita bicara berdasarkan data, jadi bukan saya omong kosong. Jadi NTT itu bukan hanya tentang labuan baju dan komodo. Ada banyak hal indah, jika Bapak DPR yang bernama HA Bakri mau tinggal sementara 360 hari di NTT, pasti Bapak akan paham. Saya sebagai anak Lobamora dengan bangga mau menjelaskan kepada Bapak tempat pariwisata yang ada di provinsi tercinta Bumi Nusa Tenggara Timur. Tolong Bapak dengarkan baik-baik. NTT termasuk lima besar provinsi dengan pelu terbanyak se-Indonesia. Kemudian selain komodo yang sudah mendunia masuk New Seven Wonders of Nature, NTT sendiri masuk New Tourism Territory. Kecantikan alam dan budaya pun jauh lebih unggul melebihi Jambi. Bahkan tahun 2020 kemarin, NTT masuk urutan pertama destinasi wisata terbaik di dunia 2020. Ingat Bapak, terbaik di dunia 2020. Unggul atas Hungaria, India, Amerika, Azerbaijan, Serbia, Tunisia, Afrika Selatan, Yunani, Tanzania. Sekali lagi, NTT masuk urutan pariwisata, destinasi wisata terbaik di dunia 2020. Itu tolong Bapak ingat baik-baik. Karena Bapak hanya tahu Labuan Bajo dan Komodo, Bapak sudah ke Sumba belum? Asal Bapak tahu, Pulau Sumba di NTT itu dinobatkan sebagai the best beautiful island in the world. Pulau tercantik di dunia versi majalah Jerman. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri sendiri, NTT pernah sukses menjadi juara umum Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2016. Ini untuk Bapak ketahui ya. Untuk 10 kategori yang dilombakan Kementerian Pariwisata, ini ada beberapa kategori yang dimenangkan oleh NTT. Jadi, NTT itu menjadi juara umum Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2016. Juara umum sudah di dunia terkenal, terus di dalam negeri juga terkenal. Juara umum Bapak. Ini kita membandingkan dengan daerah Bapak, daerah Jambi yang katanya Bapak lebih unggul. Nah, ini saya akan bacakan dari 10 kategori. Ada beberapa kategori yang dimenangkan oleh NTT. Yang pertama, kategori tujuan wisata terpopuler kebersihannya. Itu juara satu dari NTT, yakni Pantai Nyihiratu, Kebupaten Sumba Barat. Ya, nanti Bapak Dewan dari Jambi silakan berkunjung ke sana. Kemudian kategori situ sejarah terpopuler, itu juara satu adalah rumah pengasingan Soekarno, Kebupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Bapak sudah ke ND belum? Silakan ke sana. Kemudian yang ketiga, kategori tempat menyelam terpopuler atau most popular diving spot. Itu juara satunya Pulau Alor. Itu ada di Kebupaten Alor, NTT. Nanti Bapak pakai Alor juga, jangan hanya di Labuan saja. Sehingga Bapak menilai hanya dari kulit luar. Belum semua Bapak kunjungi. Kemudian yang keempat, kategori tempat berselancar terpopuler. Itu juga juara satu ada di Pantai Nemberala, Kebupaten Rotendau, NTT. Kemudian yang kelima, kategori atraksi budaya terpopuler. Itu kami mendapatkan juara kedua, yakni atraksi pasola dari Sumba, NTT. Kemudian kategori yang keenam, kategori daftaran tinggi terpopuler. Juara tiga, Gunung Kelimutu, Kebupaten ND, NTT. Bapak sudah ke Gunung Kelimutu belum? Silakan Bapak ke sana. Jadi dari semua sepuluh kategori ini, rata-rata NTT itu banyak juaranya. Ini saya baca yang NTT masuk dalam kategori juara. Dari sepuluh kategori yang tidak saya sebutkan semua, Jambi itu menang hanya satu kategori saja. Nah, nanti coba Bapak kunjungi tempat lain di NTT. Atau kalau Bapak mau, saya mau tunjukkan kampung-kampung saya. Juga tidak kalah menarik, Pak. Nanti di kampung saya itu ada, kalau Bapak mau ya, ini saya mau ngajak Bapak, kalau Bapak mau membiayai saya, kita sama-sama jalan ke sana. Itu di kampung saya itu banyak sekali kampung-kampung megalitikum. Seperti Nuha Bena, Nuha Tololela, Nuha Gurusina. Belum lagi visata-visata lain, ya saya malah sebut terlalu banyak. Kemudian ada budaya-budayanya yang unik dan ekstrim seperti Etudi Nagekeo, kemudian Tarian Jai Bejawa, Caci Manggarai, Dero Endelio, dan masih banyak lagi. Belum lagi upat-sara-upat-sara adat kami yang unik dan menarik, yang kalau Bapak saksikan sendiri, Bapak datang sendiri, lihat dengan mata kepala sendiri, saya yakin Bapak akan dibuat terkagum-kagum. Ya, sekali lagi saya memahami, Bapak ini kurang piknik, kurang pesiar ke daerah-daerah di Indonesia secara menyeluruh. Jadi Bapak membandingkan dengan daerah Bapak sendiri, ya jangan cuma tinggal di daerah Bapak sendiri saja, coba Bapak keliling semua. Daerah yang ada di Indonesia Timur. Nanti Bapak akan tahu, Bapak akan mengerti tentang pesona keindahan alam yang ada di Indonesia Timur. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua, mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan, saya harus mengatakan hal ini secara tegas dan keras, karena saya tidak suka dan saya tidak mau jika daerah saya, Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan dan yang saya cintai, dihina oleh orang dari luar. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikut.